Apa makna Pilkada Serentak 2018 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan juga lipang kompas bagi partai politik untuk menatap Pilpres 2019? Apakah semakin cerah atau meningkatkan daya tawar mereka untuk membangun koalisi yang lebih solid? Kami akan membahasnya dengan tokoh-tokoh dari partai politik yang sudah bergabung bersama saya di sini malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak saya perlukan kepada Anda mulai dari ujung paling kanan saya ada Pak Supratman Adiaktas dari partai Gerindra. Selamat datang Pak Supratman. Salam malam. Salam Indonesia Raya. Sebenarnya bahagia sekali hari ini Pak Supratman. Di sebelah-sebelah ada Pak Pimpin Sofyan Ketua Bidang Politik dari DPPPKS. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan kemudian ada Pak Ibnu Munzir. Oh Bapak maaf dari Pak Inca Pak Jaitan. Maaf saya agak-agak ini terdistract nih ada Pak Inca karena Partai Demokrat ini seperti hari ini juga sedikit tersenyum. Terutama di Jawa Timur Pak Inca dari Partai Demokrat. Kita beri keputusan Pak Inca. Kemudian di sebelah saya ada Pak Saleh Daulai dari Partai Amanat Nasional. Yang ditemani oleh Pak Ibnu Munzir dari Partai Kolka. Dan Ibu Dian Kaloka dari TDI Perjuangan. Yang tersenyum tadi seperti saya sampaikan tadi ada dari paling ujung saya nih Pak Supratman Andi Aknas dan Pak Pimpin. Ini karena surprise yang diberikan di Jawa Barat yang akhirnya bisa membuat orang-orang ini terkejut di titik terakhir. Rahasianya apa sih sebenarnya Pak Supratman? Pak Supratman dulu nanti Pak Pimpin. Karena ini partai yang kompak nih karena jawabnya aja bareng-bareng. Selatan Pak Supratman. Kita sekutu. Sekutu ya. Pertama saya ingin menjelaskan begini soal Jawa Barat hasil pilkada pada hari ini ya itu dalam hasil quit count yang mengunggulkan pasangan Ridwan Kamil dan pasangannya ya kita patut hormati. Walaupun sampai saat ini kita tetap harus menunggu hasil resmi dari KPU. Tapi sebenarnya yang terbaca dalam hasil quit count yang ada di Jawa Barat itu memperlihatkan bahwa kehadiran Pak Prabowo bersama dengan teman-teman dari partai Gerindra dan bersama dengan PKS itu ternyata bisa memutarbalikan fakta dari semua lembaga survei sebelumnya. Ini fakta Pak Prabowo bener tanda? Ya itu pasti. Artinya bukan hanya di Jawa Barat. Pak Prabowo pasti mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap dunia perpolitikan nasional kita. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena bagaimanapun hasil survei di semua lembaga survei juga menyatakan bahwa kandidat yang apa namanya calon presiden yang memungkinkan untuk bisa berhadapan dengan Pak Jokowi hari ini ya Pak Prabowo Subianto. Dan kami yakin bahwa dengan hasil pilkada sekarang karena kan sementara dengan seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan dari SMRC tadi menyatakan bahwa sangat sulit untuk menentukan kemenangan bagi partai-partai untuk mengklaim kemenangan pada pilkada pada saat ini. Saya menggaris bahwa ini adalah faktor Prabowo Subianto di suruh perasaan kejutan yang diberikan oleh pasangan asyik yang menyodok hingga ada di posisi dua versi Litbang Kompas dari hasil hitung cepat. PKS sepertinya tadi senyum-senyum ketika disebutkan ada Prabowo Efek di Jawa Barat. Saya kira saya tidak mengurangi tetapi menambahkan. Jadi yang terpenting kita harus melihat bahwa survei ini menunjukkan bahwa untuk yang ketiga kalinya hasil survei itu dikalahkan oleh KUIKON dan hasil pilkada Jawa Barat meskipun belum selesai. Yang harus kita melihat adalah kenaikan asyik itu mencapai 3-4 kali. 3-400 persen kenaikannya dibandingkan analisa hasil survei. Kami harus melihat bahwa yang pertama memang selain faktor Prabowo yang harus kita lihat adalah bagaimana mesin partai politik PKS itu bekerja secara masif. Kami sudah tiga periode di sini dan kami harus menyampaikan bahwa di detik-detik terakhir kami mengerahkan segenap potensi yang ada pikiran sampai harta keuangan juga semua patungan kader PKS. Dan itu memang tidak bisa kami klaim hanya satu faktor. Yang selanjutnya adalah bagaimana peran ulama, habaib, para kiai yang di detik-detik terakhir juga mengerahkan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah isu yang diusung oleh PKS dan Gerindra dan juga pandi asyik adalah di mana 2018 asyik menang, 2019 ganti presiden. Kita langsung ke Golkar dan juga Partai Demokrat yang berkoalisi mendukung 2DM di Jawa Barat tapi akhirnya ada pengerusan suara di sana lari ke arah asyik. Saya ke Pak Ibn Munsir dulu deh karena ini adalah kader dari Partai Golkar di sana ada Dedy Mulyadi. Memang kejutan di Jawa Barat, kurang menyenangkan buat Golkar. Walaupun juga kami dapat kejutan yang lain yang menyenangkan. Salah satu katakanlah kalau Jawa Barat kita survei yang terakhir kan selalu menyebutkan 2DD ini mengungguli jalan yang lain. Tapi di ujung saya kira memang lagi-lagi seperti prediksi teman-teman pengamat tadi bahwa persoalan ketokohan, persoalan kerja mesin partai itu semua berpengaruh. Dan di ujung saya kira memang tidak seperti yang kita duga, kurang menyenangkan buat Golkar. Tapi di Lampung survei juga tidak mengunggulkan calon kami, Arinal. Tapi ternyata kami memenangkan pertarungan di Lampung. Menang-menangkan, tapi kalau di Jawa Barat Anda merasa ini tidak menyenangkan ya? Kalau di Jawa Barat nampaknya kurang menyenangkan. Tapi yang satu yang pasti bahwa Golkar itu masih sesuai dengan target, masih on target. Kita menduga dari 17 Pilgub itu kurang lebih 8, 7 sampai 8. Tapi kami melampaui 9. Jadi berarti di atas target kami. Di atas target, oke. Kalau Pak Inca nih, Pak Inca ini juga menarik. Karena juga berkoalisi dengan Partai Golkar untuk mendukung Dodem. Tapi ternyata hasilnya kalau kita melihat dari hitung cepat kompas. Pilgada serentak ketiga kali ini menarik sekali. Saya kira tepat tadi kata-kata teman-teman pengamat, semua kedapatan. Semua kebagian. Semua kebagian. Semua memenangkan karena tidak ada juga yang sendirian secara khusus. Kalau tadi kita bicara teman-teman tadi Jawa Barat. Tadi sudah dibuka misalnya kita juga gembira betul di Jawa Timur bersama teman-teman. Tapi juga kan tidak sendirian. Demikian juga tadi di Jawa Barat. Nah kalau kita lihat angka teman-teman di Jawa Barat yang tadi melejit di 2 minggu terakhir barangkali. Kalau boleh disebut seperti itu. Tapi memang paling tidak enak juga kalau mana lebih enak itu ya. Nyaris menang atau nyaris kalah gitu ya. Kalau lihat angka itu tadi. Tapi kalau kita lihat pasangan 2DD ini yang kami bersama-sama teman Golkar. Mesin partnya bergerak habis-habisan juga. Bahkan sampai di ujung kita duduk sama. Tapi memang faktor tokohnya, faktor masyarakatnya dan perubahan di detik-detik akhir di 3x24 jam itu pun sangat berpengaruh. Sehingga kata mengejutkan ini memang menjadi tantangan daripada pengamat juga bagi para lembaga survei. Bahkan mungkin partai politik ada apa ya di Jawa Barat. Kenapa kok bisa tiba-tiba pasangan nomor 3 ini melejit terlepas tadi yang dijelaskan. Karena ini juga tantangan bagi lembaga survei ini yang mengejutkan gitu. Nah bagi kami pun tadi sepanjang sore hari ini saya kira hampir semua partai mengelakukan di warroomnya masing-masing untuk mengecek dan memperhatikan. Komparasi juga ya. Komparasi memang agak unik juga ini. Agak-agak jarang juga begini. Jarang juga karena ini semua kebahagiaan kalau tadi disebutkan. Kalau ditambahkan sedikit saja ini juga adalah peristiwa-peristiwa penting ketika kita di ujung untuk mengomongin tentang netralitas, ngomongin tentang ramenya PJ di gubernur. Dan itu semua menjadi menu utama di Jawa Barat di kira-kira satu minggu terakhir. Sehingga kalau ada kejutan saya kira banyak kejutan dari banyak sisi juga. Banyak kejutan dari banyak sisi diakui juga semua kebahagiaan partai anak nasional nih. Kalau kita bicara di Jawa Barat juga ikut mendukung juga memberi surprise juga dari pasangan yang diusung yaitu pasangan hasi. Kemudian di Sumatera Utara PAN juga mendukung pasangan yang unggul pada hasil hitung cepat. Ada juga di Sulawesi Selatan juga ikut mendukung pasangan calon yang unggul dari Riau juga. Ini PAN kayaknya juga happy juga nih. Jadi saya mau nambahkan dulu sedikit nih Pak Hinca tadi. Ada tiga sebetulnya Pak Hinca. Pertama yang menang, hampir menang dan yang kalah. Jadi kalau kami tadi itu di Jawa Barat itu kan ada tiga partai itu Gerinda, PKS, sama PAN. Itu kan hampir menang Pak. Itu masih lebih enak dibandingkan kalah. Karena kalau hampir menang. Karena kalau hampir menang ini belum selesai. Karena kita lihat dulu sampai tadi keputusan KPU seperti itu. Masih ada harapan kita, ada perubahan di dalam hasil penghitungan dalam real count itu. Itu lah, itu satu. Kemudian kedua, secara umum nih ada dua partai yang sebetulnya paling banyak calonnya menang. Yang didukung partainya. Atau yang dikasih tiket majunya paling menang. Yaitu PAN dan Nasdem. Makanya saya heran. Kok yang ditanya duluan itu Pak Subrakan? Tadi mestinya kan PAN dulu. Kenapa? Karena kami itu dapatnya 58,8 persen yang kami kasih tiket itu maju itu menang. Ya kan? 58,8 persen dari mana? 58,8 persen yang dari semua survei. Dari semua survei yang ada. Di 17 provinsi. Kita kan bandingkan semua ini. Jadi semua survei yang masuk ke kita di Komite Pemenangan Pemilu kami. Dari pagi kan kita awas. Ini kita ikutin semua. Itu 58,8 persen PAN. Itu menang. Kalau asyik menang nambah lagi tuh Pak. Nambah. Berarti kan ini artinya apa? Artinya apa yang dikerjakan oleh PAN untuk pemenangan calon-calon yang diusungnya itu sangat signifikan. Untuk bagaimana nanti pertarungan di Pilpres tadi. Ini modal-modal untuk menawarkan diri sebagai bagian dari koalisi untuk menjelang keputusan. Ya tentunya ini harus dilihat oleh partai-partai lain. Pak Prabowo harus lihat. Kemudian calon-calon pingin maju harus lihat. Karena sampai sekarang kami punya calon empat calon presiden. Kadar-kadar terbaik PAN yang siap untuk meramaikan bursa pemilu presiden yang akan datang. Nah karena itu ini sudah kita buktikan 58,8 persen. Pilihan kita tepat. Itu loh. Untuk mendukung orang-orang tersebut. Ada yang kita berkawan dengan Demokrat. Ada yang berkawan dengan PKS. Dengan Gerindra. Jadi menjadi menjelang Pilpres 2019 pengen didekatin atau nanti gimana? Jadi begini artinya apa? PAN itu bekerjasama dengan partai-partai manapun. Itu bisa menang. Iya, iya, iya. Itu loh. Ini penting ini. Jadi perlu dicatat itu. Ya kan banyak kita berteman dengan semuanya itu. Termasukkan Golkar gitu. BAN dengan siapapun. Semua kan kebahagiaan. Akan menang. Koalisi itu kan cair. Sampai cair. Dari PDI Perjuangan Budia, Vitaloka. Ini PDI Perjuangan juga ada yang mengenakan. Ada yang juga membuat senang hari ini. Jadi rasanya bercampur baur. Rasanya masih campur baur. Jadi saya tadi mau komentar tentang asik ya Jawa Barat. Nah oke lah kalau Gerindra sama PKS satu koalisi. Tapi yang lain saya lihat Jokowi lebih dominan. Jokowi lebih dominan. Apa yang menjadi dasar argument Anda Budia? Saya senang juga. Jadi Alhamdulillah juga nih Jabar ternyata petanya bisa. Dan sedangkan Jawa Barat ini kan selama ini bisa 10 tahun PKS. Jadi sejak awal saya sudah notice. Karena kita kan balap di bawah sama PKS ya. Saya sudah notice PKS ini gak bisa dianggap enteng di Jawa Barat. Karena disitulah modal nasional dia. Jadi dia akan mati-matian pasti di Jawa Barat. Dan strategi 2-3 bulan sebelumnya. Satu bulan main itu kita punya pengalaman dengan akhir. Tapi tidak khawatir untuk menjelang Pilpres 2019 di Jawa Barat. Justru saya agak khawatir dengan PKS gitu sekarang. Iya, karena kehilangan basis gitu loh. Makanya perlu pola ketiga. Supaya jangan harap hadapan narucan ke tengah gitu. Yang harus dipahami memang survei kami di Jawa Barat itu memang lumayan signifikan. Yang 2019 ganti presiden ingin ganti presiden Jokowi itu sangat signifikan. Dan kalaupun ya isu waktu terakhir debat, debat kedua kalau tidak salah. Kita memperlihatkan 2018 asik menang 2019 ganti presiden itu naik begitu besar. Dari awalnya 4 persen kemudian naik menjadi 11 persen. Kalau lihat di Bank Kompas kemudian 3 kali lipat yang saat ini. Jadi kalau misalnya publik di Jawa Barat memahami bahwa 2018 asik menang 2019 ganti presiden. Semuanya terpapar informasi ini kami meyakini. Karena yang terpapar informasi itu hanya 60 persen. Jadi kami meyakini kalau 100 persen warga Jawa Barat mengetahui 2018 asik menang 2019 ganti presiden. Maka hak kuliahkin kami insya Allah menang. Dan saat ini kami harus mengatakan bahwa PKS Gerindapan asik belum menetapkan bahwa kami kalah. Insya Allah hasilnya hanya berbeda 2-3 persen itu di Bank Kompas. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Ini gaduhnya memang memang benar-benar. Untuk teman-teman untuk PKS ini agak menjadi sangat penting 3 persen ini. Karena kalau dia sampai kehilangan Jawa Barat itu akan signifikan di nasional. Iya. Ya kan jadi nah pertempuran 3 persen saya pikir gak mudah karena ini 4 calon. Jawa Barat itu unik karena kita berkecah 2014 yang lalu pada saat pemilu legislatif PDI Perjuangan yang menang. Tapi dalam pemilihan gubernur justru PKS yang menang di sana. Dan ketika pil pres Prabowo Subianto telat dibandingkan Jokowi Dodo perolehannya. Menatap 2019 nanti dengan ada dari perwakilan dari Golkar tadi di koalisi-koalisi pengusung Paslon. Ada 4 Paslon. PDI melihatnya seperti apa? Koalisi Golkar di... Tadi kan ada Pilek ini unik karena Pileknya yang menang PDI Perjuangan. Pil presnya justru Prabowo Subianto. Pil grupnya juga dari PKS. Tapi 2019 nanti seperti apa menatapnya? Tiga pasang aja. Ya artinya hari ini agak susah menghitung kekuatan karena banyak irisan kebersamaan. Makanya dari awal pagi hari kita dari DPP dapat statement bahwa persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya. Dalam demokrasi. Dan memang itu tercermin. Ternyata kita gak bisa claiming menang sendiri dalam demokrasi. Ya kan ini kelihatan sekali. Kelihatan sekali demokrasi kita memang bukan majority takes all gitu loh. Tapi percaya diri juga di Jawa Barat nanti aman? Banyak-banyak potongan-potongan misalnya ada kita koalisi sama PAN, ada kita koalisi sama Demokrat, ada dengan Golkar. Jadi siapa kalau semua claiming kemenangan itu kemenangan si ACB kan gak bisa juga. Itu kemenangan bersama. Oke. Itu artinya Mbak Dia ini itu mengklasifikasi bahwa potret Jawa Barat yang ada sekarang itu bukan kandangnya Pak Jokowi. Itu terbantahkan sendiri loh. Tadi klaim awal bahwa di sana Pak Jokowi kelihatan menyukai. Kami sangat yakin bahwa Jawa Barat itu bersama dengan teman koalisi kami yang ada sekarang gerinda bersama PKS. Insya Allah bersama-sama kemungkinan Demokrat juga kan masih belum bersama-sama kita akan menangkan kemungkinan pilkras yang akan datang. Jadi koalisi ini masih sangat cair ya. Terus disampaikan Sederman Syed dan juga Ida Fauziah. Dalam keadaan kami yang tidak cukup punya uang itu, relawan perannya luar biasa. Mereka mencetak spanduk sendiri, mencetak kaos sendiri, mencetak stiker sendiri. Dan kalau tadi dikatakan skor berapapun oleh Bitcoin dikatakan demikian, maka itu adalah hasil kerja keras. Perpaduan antara struktur partai dengan relawan yang luar biasa. Jadi kita terima kasih kepada keduanya, Denny Sol. Akan menjadi pembelajaran penting bagi proses-proses demokrasi ke depan. Fondant tambahin. Saya kira. Ada pertanyaan? Kita ketemu setiap tata, tapi kita tata waktu karena menurut saya tidak boleh tergopo-gopo ya. Tadi kita lihat seluruh proses, kemudian setelah selesai resmi semuanya, baru kita bisa berisikap resmi. Tapi sebagai teman sih, komunikasi tidak ada masalah di mana-mana. Kapan saja? Kapan saja. Tapi dalam pengerjian sebagai satu komunikasi politik resmi, barangkali kita lihat waktunya. Tadi saya lihat TV, beliau pidato saya, itu kan komunikasi juga. Kita atur. Saya mendengar tanggapan atau pendapat dari bujian, anak-anak-anak-anak, tadi saya bilang, Pak, SS dari Pak Ibu melihat di luar unggul atau tidak unggul di hasil atau fase koma ini, tidak mungkin perolehan angka yang kemudian sudah ada di hasil QICON ini seperti apa? QICON, ya sebagai alat bantu ya, untuk merekam sementara. Saya kira memprediksi dan mungkin ya merekam pergerakan suara. Ya tidak terlalu kaget sih dengan QICON-QICON itu. Saya juga, sejak awal langsung survei, ya kita hormati sajalah bagaimana mereka bekerja. Saya kira nanti pertanggung jawaban teman-teman konsultan pada survei itu ya kepada masyarakat secara keseluruhan ya. Saya kira kami masih bekerja ini di partai koalisi ini, masih bekerja terus dan saya tetap mengatakan ini masih banyak. Mungkin kalau mau dipericatakan gitu ya, saya kira saya ngerti yang Anda maksud betapa hebatnya lembaga survei itu membuat prediksi dan ternyata kan hasilnya kan jauh dari apa yang diperisi kan. Dan itu menjadi introspeksi bagi kita semua saya kira. Dan lembaga survei kita perlukan sebagai pilar demokrasi, tetapi harus menjaga keredibilitasnya. Dan insya Allah itu bagian dari PR yang harus kita kerjakan sama-sama. Pak Dirman, kan kita kata bersama Pak Dirman dan juga Mbak Ida kan tentunya akan mengawal proses ini hingga nanti ketengah juri resmi data dari KPU. Namun saya ngertanya dari pihak Gerindra sendiri, tadi kami sempat mengunjungi DPD Gerindra ya di Gayang Sari, ada proses penghitungan cepat juga di sana. Hasilnya seperti apa sih dari versi DPD Gerindra? Hitung cepatnya? Bisa dibagi ke kami? Hitung cepatnya, belum terlalu selesai. Pak Duk, sampai hari ini saya belum dapat laporan. Bahkan yang kita miliki teman-teman di sana, saya sebagai ketuanya belum laporan ke saya. Jadi kalau Mbak tanya hasilnya apa sih, kalau ada laporan belum tahu Pak. Saya kira mungkin... Itu adalah keterangan yang disampaikan oleh Sudirman Said dan juga Ida Fauzia mengomentari soal hasil hitung cepat Pilkada Serentak 2018 di Jawa Tengah yang menempatkan pasangan Sudirman Said Fauzia, Ida Fauzia maksud kami, ada di bawah keunggulannya dibandingkan Ganjara Pranod dan Ketat Syiasin yang didukung oleh PD Perjuangan, Golkar, P3, Demokad, Danasdem, sementara Sudirman Said dan juga Ida Fauzia didukung oleh Partai Gerindra, PAN, PKB, dan juga PKS. Apa yang bisa Anda komentar dengan apa yang dicatakan oleh Sudirman Said bahwa ketika lonjakan hasil atau perolehan berdasarkan hitung cepat ini adalah kinerja dari semua partai politik, semua masing-masing partai politik dan juga banyak pihak. Saya ke Gerindra sebagai yang menunjuk langsung Pak Sudirman Said untuk maju dalam Pilkup Jawa Tengah. Pertama hampir sama ya, saya pikir semua wilayah yang melenggarkan Pilkada pada hari ini fenomeninya sama saja. Bahwa ini adalah kerja bareng. Semua partai politik yang mengusung itu bekerja secara maksimal. Cuma khusus Jawa Tengah, kita tahu persis bahwa ini memang menjadi kandangnya ibu dia nih. Ini kandangnya dari dulu ini tidak pernah lepas. Tapi hasil yang ada sekarang yang dicapai oleh Pak Dirman itu sesuatu yang luar biasa. Kami tidak menafikan bahwa Pak Prabowo berkunjung ke sana, kemudian teman-teman PKS bekerja, PAN bekerja, terutama juga PKB, ya ulama semua bekerja, itu luar biasa. Jadi benar, intinya sendiri tidak karena saktor Pak Prabowo Sudianto. Dan akhirnya bisa mencapai angka 40%. Tapi kan ini masih sekali lagi masih angka sementara. Ini kita tunggu hasil finalnya. Yang terbuka adalah? Karena itu saya ingin menegaskan bahwa Yang paling penting adalah ini menyangkut ketokohan. Apa yang kita rasakan seperti judulnya sekarang, bahwa Pilkada rasa Pilpres, itu tentu akan sangat berbeda nanti hasilnya. Karena ini menyangkut sama dengan hasil Pilkada. Ini soal ketokohan, ada orang-orang yang sudah terukur kinerjanya dan itu ternyata hasilnya seperti yang kita dapatkan hari ini. Sama halnya nanti dalam Pilpres yang akan datang ketokohannya itu akan semakin menunjukkan nanti peran juga termasuk dengan partai-partai koalisi yang lain. Yang terbuka adalah di Jawa Tengah, kalau kita tadi juga berkaca lagi dengan apa yang disampaikan oleh Sidirma Said, adalah Pak Ganjar Prano dari hasil sebagai survei ada sekitar 70% tapi hari ini dihitung cepat hanya 58 sekian persen. Mumpung di sini ada partai koalisi, ada partai Golkar dan juga partai Demokrat nih. Bu Ida, evaluasinya apa Budi ya? Memang kalau tanpa, kalau enggak ada kita nih artinya koalisi Jokowi enggak rame. Karena saya lihat Mbak Ida itu signifikan perannya. Saya mau apresiasi ya, kita mungkin belum banyak bicara tentang calon-calon di Pilkada yang perempuan. Itu karakternya luar biasa, saya lihat ada Mbak Ida di situ, ada Karolin di Kalimantan. Kerja dengan partai koalisi, dengan Golkar dan juga Demokrat. Dan ya artinya peran PKB dengan Mbak Ida Fawziah di situ cukup signifikan. Ya kan, itu yang membuat akselerasi suaranya jadi tinggi gitu. Jadi kalau Jawa Tengah kemudian suara Prabowo menguat, saya enggak yakin juga. Enggak yakin juga? Enggak yakin juga. Kita akan bahas lagi bagaimana koalisi atau masing-masing partai politik punya strategi untuk membangun koalisi menjelang Pilpres 2019 berkaca dari hasil hitung cepat Pilkada Serentak 2018 ini selepas didata bersama kami.